Aktor Arya Salokasi Pemeran Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta RCTI baru saja beribadah umrah pada April tahun 2023. Lawan main aktris Amanda Manopo di Ikatan Cinta tersebut umrah tanpa ditemani oleh sang istri, Putri Anne. Arya beralasan N harus menjaga putra kecil mereka, Ibrahim Jalal Addin Rumi. Kini, tampaknya giliran Anne yang meninggalkan Indonesia. Kabarnya, dia akan pergi liburan Melbourne, Australia. Belum diketahui pasti keikut sertaan Arya dalam liburan ke Australia ini. Namun, tampaknya Arya tak akan ikut liburan sang istri. Agenda liburannya sudah mulai dipersiapkan termasuk membuka endorsement. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari unggahan tersebut, Jumat tanggal 5 Mei tahun 2023, kemungkinan Anne akan liburan ke Australia dengan putranya. Tertera keterangan dalam postingan tersebut berbunyi Mamau dan Caca akan ke Melbourne, Australia. Mamau merupakan nama panggilan Anne sementara Caca adalah nama panggilan Ibrahim dari Anne. Anne pun membuka endorsement selama liburan di sana. Open endorsement. Mamau dan Caca go to Melbourne, Australia. IG Stories Session. IG Fits. Reels. Terang dalam postingan tersebut. Tak ada kejelasan akankah Arya Saloka juga ikut dalam liburan mereka. Namun, diketahui kini sang aktor masih aktif menjadi pemain sinetron Ikatan Cinta RCTI. Arya masih menjalani syuting seperti biasanya di Bet Kasegaran Teresia, BKT, Senior Living dan Resort, Mega Mendung, Jawa Barat. Sinetron ini memang masih terus berlanjut walaupun rating mengalami penurunan. Maklum. Sinetron yang membesarkan nama Amanda Manopo dan Arya Saloka ini sudah tayang lebih dari seribu episode selama dua tahun ini. Kondisi rumah tangga Arya dan Anne selama ini memang jadi sorotan publik. Mereka sempat diisukan mau bercerai gegara Arya diisukan berselingkuh dengan rekan kerjanya, Amanda. Namun, hingga kini tak ada klarifikasi dari pihak terkait mengenai kejelasan tentang hal itu. Selama ini rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne kerap diisukan miring. Bahkan, rumah tangga mereka kerap dikaitkan dengan Amanda Manopo yang dulu jadi lawan main Arya di sinetron Ikatan Cinta. Kini, keadaan asli rumah tangga Arya dan Anne terkuak di hari lebaran 2023. Memang, rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne diisukan sedang di ujung tanduk. Pasangan yang sudah dikaruniai satu anak ini dirumorkan sudah pisah dan terancam cerai. Sejauh ini, Putri Anne agaknya berusaha tegar menghadapi rumor tersebut. Bahkan di momen lebaran 2023, Putri Anne justru pamer bukti kebersamaan dengan Arya Saloka dan sang putra, Ibrahim. Dalam video, Putri Anne tampak pamer momen kebersamaan Arya Saloka dan Ibrahim. Rupanya di saat Putri Anne foto bareng keluarga menyambut lebaran 2023, Arya Saloka menemani putranya untuk main kemal. Orang moto, dia keemol. Unggah Putri Anne tampil cantik saleha. Arya Saloka dan Ibrahim lantas kompakan melet dan terlihat tertawa bahagia. Arya Saloka dan Ibrahim juga tampil kontras dari Putri Anne di mana keduanya memakai baju gaul dan bukan busana khas lebaran 2023. Sebelumnya, Putri Anne sempat disorot soal isu melepas hijab. Ia juga disentil cuma pura-pura tegar saat bercanda menggoda kawan prianya. Di sisi lain, Arya Saloka pun ikut disentil neter soal podcastnya bersama Kiki Saputri.